Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mas Tio dengan channel itu Mas Tio 155 saya mereview sepek astilo ya tahun 94 ya tahun 94 ini dari depannya dari depan persis sama kayak sepek jeniu ya cuma perbedaannya di grill di bumper ya di bumper kalau sepek astilo itu sampai panjang sampai ke sana ya ini kalau sepek astilo cuma di tengah aja sini sampai sini yang pinggiran sini cuma itu apa itu ada pop lampnya ya cuma ini kan dikasih pop lamp jadi kayak EG6 ya ini sepek astilo nya belum belum fast slip ya jadi lampunya masih kuning kalau yang fast slip itu warnanya udah silver ya apa depan seperti ini ya dari samping dari depan ini ada tambahnya ya tambahnya ada lips ya lips 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 depan ya sampai ke belakang ini peleknya pelek yang dipakai pelek TE37 ring 15 ukuran 1.95 per 50 ke 37 ini lips nya ya oke samping sepionya biasa ya kecil mungil tapi keren ya dari segi bentuknya dari samping keren ya masih timeless sampai sekarang ya ini dari belakang jadi keren ya lalu pun seperti itu ya jadi motornya mobilnya itu simple ya kecil pendek tapi keren ya walaupun di era tahun 2023 itu masih keren sampai sekarang ya ini dari belakang dari belakang ini spoiler spoiler nya sama kipas ya kipas belakang ya ini kalau nomornya udah dibuat kecil lampunya dari belakang itu sama kayak sipik jadio ya dari belakang seperti itu ini pempernya ya pempernya simple tapi keren ya ini ini kacanya ini ini kacanya ada pun mahal ya jadi gak sebaah dengan ini kacanya coba ke ini dari atas ya dari atas seperti ini ya bagi semua ini masih keren ya masih keren ya masih keren ya kita masuk ke dalam interior ya interiornya interiornya kayak gini ya interiornya kayak gini ya sebenarnya di dalam tuh gak ada yang istimewa ya cuma walaupun dia di luar itu di luar itu terlihat kecil ya tapi di dalam tuh luas ya luas gak sepit gitu luas ini dari ada power video nya ya walaupun tahun 94 tapi udah lengkap ya ada power video nya ini power video AC ya AC manual ya masih ditarik-tarik gitu ini udah ini dalamnya ya ini AC nya ini tinggal puter ini day jamnya tapi jamnya mati ya ini sepedometer nya seperti ini sepede lo di dalamnya ya tap nya masih ini udah diganti ya ini udah diganti ini gak aslinya ya ini ada cup nya cup nya kayak gini apa itu kas ya kas mobil tahun 90an ya ini dalamnya ya ini luarnya gini jadi walaupun mobilnya kecil tapi di dalam tuh luas ini cup nya ini asli ya masih blue through ya ini masih blue through ini kayak gini ini di dalamnya kayak gini ya ini power video nya ini buat apa itu kunci ini buat power video nya ini buat pegangan ini ya ini sudah elektrik mirror ya elektrik mirror ada kalau lihat lihat mesin disini ya congkelannya ya ini dari panik ini masih misalnya masih ori ya masih ori ini menggunakan BGMRP cuma setifikasi silo itu belum udah VGPP tapi belum hipeg ya ini masih menggunakan kasing D16 seperti ini ya ini maksudnya kayak gini CC 1600 ya dalamnya bersih semua dari belakang ya bagasi dari belakang itu dari sini ya bagasi dari belakang ini bagasi dari belakang ya ini yang ada kalau dari belakang sih enggak begitu luas ya kayak gini ya bagasi belakang ini tinggal dibuka copot ini dibuka gini masih bagus bagasinya bersih ya ini dari belakang nampak dari belakang ya modelnya kayak gini ini mobilnya dari nampak dari belakang kayak gini masih keren ya walaupun di era seperti ini ya 2023 awal masih keren ya sekian dari review saya kalau misalkan ada kurang apa gimana tolong ditambahkan ya ini mobil ini dijubel ya dijubel nanti kalau misalkan teman-teman mau minat apa gimana nanti tak kasih nomor WA saya nanti biar hubungi nomor saya ya pas respon terima kasih